Islam mengajarkan kita, jangan su-uzon Sebagian dari prasangka adalah dosa Itu Pak Ustadz orangnya sombong banget loh Pak Ustadz Dulu waktu kami teman akrab sama-sama kuliah di Jogja Akrab, tapi sekarang sejak dia lulus PNS Jarang mau wajahnya cembrut Jangan su-uzon, tanya dulu bro Aku mau klarifikasi ini Kita kan dulu teman akrab ya, kok sekarang kamu murung aja Jangan cerita sama yang lain ya Aku malu nih, aku sakit Sakit ya, sakit apa? Gak bisa kentut udah sebulan Makanya Ternyata kita sudah su-uzon Su-uzon tidak pernah melahirkan pahala Andai kita salah, dosanya dua kali Andai kita benar, dosanya satu kali Tapi husnuzon, salah dan benar Tetap dapat pahala Andai dia benar-benar sombong Kita tetap dapat pahala Andai dia gak sombong Kita tetap dapat pahala Maka tetap husnuzon Teman belum bayar hutang Husnuzon Tanggalnya sudah sampai Ya ditagih Kita kan janji kemarin tanggal sekian Kamu catat di HP kan? Iya Kok kamu belum bayar? HP saya hilang diambil maling Aku ingatkan kamu saudaraku Oh iya, saya bayarlah Kalau dia belum bisa Beri dia sampai batas waktu yang lapang Aku belum bisa bayar bro Oke Bulan depannya Tapi yang paling hebat Kalau kamu sedekah lebih baik Dia belum bisa bayar Aku kasih tambahan sebulan Kalau sedekah kan lebih baik Yang ngapal ayat ini Yang beri pinjaman Bukan yang minjam Ini banyak sekarang orang Salah hafal ayat Ketika kita tagih sama dia Kamu kapan bisa bayar? Wa antasadaku khairul lakum Eh, itu ayat saya Ayat sampean Al-Baqarah 282 Ya ayuhalladzina amanu Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma Faktubuh Tulislah Pertama Kenali asal diri dari mana Mau kemana disini untuk apa Yang kedua Jangan penasuk usan Kalau ada apa-apa Klarifikasi Ustadz somat Ya Saya dengar di video yang dikat Dipotong-potong Ustadz mengatakan Ikutilah ulama aswajah Hanya tiga saja Yang pertama Buya Yahya Yang kedua Kiai Idur Sramli Yang ketiga Kiai Yang dari Sidogiri Memangnya gak ada ulama aswajah yang lain Lalu bagaimana dengan Mbah Mun Bagaimana dengan Habib Lutfi Bagaimana dengan Gus Mus Bagaimana Ustadz somat kenapa gitu Klarifikasi Jangan sebar fitnah-fitnah Akhirnya saya sebutkan Itu video dikat mas Kalau mau panjangnya Beli 2GB Tonton Kronologisnya itu kan saya ceramah Di Universitas Riau Tau-tau ada yang nanya Gimana nih Nahdlatul ulama Banyak yang liberal Banyak yang prosya Dia menghabisi Lalu saya katakan Sampaian Jangan main sweeping Pukul rata Kalau mau klarifikasinya Di sana ada yang Yang meng-counter Tentang masalah ini Lihat video ini Kenapa saya gak nyebut Video Mbah Mun Video Mbah Mun Gak ada yang meng-counter Masalah ini Beliau kan lebih banyak Melembutkan hati Nuntut ilmu Tapi Coba dengan video saya yang lain Berapa kali saya kutip Pendapat Mbah Mun Bila engkau duduk Tiba-tiba kau lihat Ada semut yang berenang-renang Di dalam air Maka masukkanlah tanganmu Keluarkan semut itu dari dalam Biarkan dia berjalan Kau sudah menurunkan rahmat Mengundang rahmat Allah Ke Haji Maimun Zubir Ah dan saya kutip Ketika ada jamaah bertanya Ustaz Saya mau ikut Torikot boleh apa enggak Torikot itu kan Metode berzikir Cara Lihat dulu Mursyidnya siapa Kamu mau ikut siapa Mursyidnya Saya mau ikut Yang di kalongan Dengan Abah Abib Lutfi bin Yahya Boleh Pak Ustaz Oke kamu ikut Nanti habis itu Kamu cerita ke saya Setelah dia ambil zikirnya Saya tanya Apa perintah Abah Habib Lutfi Katanya saya harus Jangan tinggalkan Solat berjamaah Pak Ustaz Terus Harus rajin-rajin Baca Quran Terus zikir Tidak boleh putus Di mana salahnya Kan mengajarkan tiga Solat berjamaah Baca Quran Zikir jangan putus Yang penting Mursyidnya benar Tidak sependapat Dengan ini Kata Imam Syahid Hassan Al-Banna Pada perkara yang kita Sepakati Mari kita kerjasama Pada perkara yang kita Berbeda Mari kita berlapang dada Hanafi Maliki Syafi'i Hambali NU Muhammadiyah Peti Persis Al-Irshad FPI Izb ut-Tahrir Semuanya sepakat Solat subuh Wajib Tunjukkan sama saya Mana mazhab Yang mengatakan Solat subuh Sunat Mu'akad Gawad